Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Mas Dar Hari ini saya lagi di Jawa guys Saya dari Jawa Tengah ya teman-teman Hari ini saya coba keliling-keliling di kampung Saya, yang dulu saya biasa mencari rumput ya teman-teman Hari ini saya mau mencari reptil atau jejak-jejak reptil teman-teman Ini lokasinya kita di deket-deket kali-kali kecil gini ya guys Tuh guys, kali-kali kecil sepanjang Ini aliran menuju ke sawah ya teman-teman Jadi disini gak ada rumah ya teman-teman Memang ini hutan-hutan kayak gitu guys Biasanya ular-ular itu suka di pohon bambu ya teman-teman Ini kebetulan ada pohon bambu ya teman-teman Biasanya ular suka di deket-deket pohon bambu guys Dan ini saya mau coba Cari deket-deket sini teman-teman Biasanya suka di ranting-ranting bambu kayak gitu guys Cuma ini bahayanya Kalau di bawah kayak gini ya teman-teman Kadang ada ular kobra atau viper Atau yang dikenal itu ranjau darat ya teman-teman Itu saya melihat ada bekas ular ya teman-teman Ini ularnya cukup besar sih guys Ini ya teman-teman Ini ada bekas ular ya teman-teman disini ya Kelihatan teman-teman Itu ada bekas ular juga Sepertinya lagi seding ya teman-teman Biasanya kalau di atas Itu ular jali atau ular koros Ini sisinya ya teman-teman Coba ambil ya guys Nah ini sisinya guys Ini menurut saya ini ular koros ya teman-teman Coba kita cari tempat yang Nah ini guys Ini ular koros ya guys Kalau dilihat Dari ciri-ciri sisinya ya guys Ini Ini guys ini bagian bawah teman-teman Ini bagian atas Dia nggak memiliki sisik tunggal ya teman-teman Ini ukurannya lumayan ya Ini sama Jempol kuni masih lebih besaran ular ini teman-teman Ini tandanya ular itu nggak jauh dari sini teman-teman Dia sering Nokrong mungkin Atau bersantai Sekitar sini ya teman-teman Coba kita mau Telusuri lagi teman-teman Cuma ini kalau ada Pasti susah menangkapnya Karena posisinya Kayak gini guys Coba kita agak ke sini Ini saya pernah merilis Ular cobra Jawa ya teman-teman Di sini Itu udah sekitar Dua tahun Siapa tahu nanti kita bisa bertemu Ularnya lagi Saya pernah merilisnya di sekitar sini teman-teman Nah ular itu Dia suka di atas sungai ya teman-teman Biasanya di atas-atas kayak gitu Kalau jam segini Ini kebetulan sekarang jam 10 ya teman-teman Sekarang jam 10 guys Biasanya dia suka berjemur di atas guys Tapi memang aneh teman-teman Kalau pas kita niatnya nyari Untuk edukasi Atau untuk hunting Kayak gitu tuh Nggak ketemu ya teman-teman Kalau yang di youtube-youtube itu Biasanya settingan teman-teman Membawa ular sendiri Lalu dilepas ya guys Kalau cari di alam Kadang satu jam itu Nggak dapet Biasanya spot-spot kayak gini Ular biawak Ada teman-teman Ular biawak Ini spot-spot biawak guys Ini guys Pinggir-pinggir sungai guys Nah Kan ada sungai Terus Kayu-kayu kayak gitu teman-teman Itu juga Pohon-pohon bambu Ini biasanya Ular sama biawak Seneng guys Kalau biawak Suka di atas-atas Pohon Kalau jam segini Teman-teman Ukuran juve Jumbo itu Suka di atas Kalau baby Biasanya Keluyur ya teman-teman Kita lupa Ini nggak bawa Autan guys Jadi banyak nyamuk Teman-teman Nyamuknya nakal-nakal Ini guys Ini juga Pohon-pohon pisang Teman-teman Pohon-pohon pisang Ini ada dua sungai Ini yang sungai pertama Yang di situ Yang di sini tadi Sungai kedua Teman-teman Jangan lupa Like, share, komen Kritik bosku Coba kita Jalan ke sana Guys Siapa tahu nanti Di Area bambu Sana ada Siapa tahu Ya teman-teman Ini saya sendirian Teman-teman Karena Adik saya tadi Masih tidur Maunya tadi Tak ajak Cuma Dia masih tidur Guys Kita coba Jalan-jalan Sendiri Ini guys Itu ada Pohon bambu Lagi teman-teman Nah itu ada Wah ini guys Ada ular guys Wah dia lari teman-teman Ini kayaknya Sepot biawak ya guys Disini guys Tadi ada ular disini teman-teman Dia udah kabur guys Tadi ada ular tali picis disini teman-teman Gerakannya gesit sih Jadi gak sempat nangkap ya Ular-ular yang Memiliki bisa rendah Atau tidak berbisa itu Cenderung lari Ketika ketemu orang ya teman-teman Kalau yang berbisa itu Melah nantang dia guys Lari kesini tadi teman-teman Ular tali picis tadi guys Saya lihat guys Dia lagi santui tadi guys Nah ini ada pohon bambu Teman-teman Ini juga salah satu Kesukaan ular ya Pohon bambu tuh Dari daunnya Dari rantingnya Ular itu suka guys Sepertinya Kita kurang beruntung ya teman-teman Karena belum Nemu yang bagus guys Tadi nemu Satu ekor tali picis guys Tapi kabur Padahal saya gak ada niat nangkap Teman-teman Kayaknya disini gak ada ular ya guys Disini Disini ada sungai juga Disini teman-teman Biasanya biawak suka di daun-daun kering gitu teman-teman Berjemur biasanya Kalau gak di pohon-pohon Seperti ini teman-teman Nah itu yang suara itu Suara burung ya teman-teman Reek Reek Ada bunga juga Ada bunga juga teman-teman Disitu teman-teman Ada bunga yang cantik tuh guys Wah itu ada burung juga Kebang Wah ini ada Yang pecinta bunga nih guys Ini guys Ini ada pecinta bunga nih Nanam bunga Oke teman-teman Mungkin Seperti itu ya Edukasinya ya guys Itu Support-support Reptil ya teman-teman Ular Biawak Dan Kadang Jangan lupa Like share Komen ya Matur suun Terima kasih Arigato Gozaimasta Sampai jumpa